Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Fikir Rido Di video kali ini saya mau menanggapi sebuah video Jadi dalam video ini ada seorang bapak-bapak Yang dengan sangat bersemangat sekali berorasi teman-teman Dalam orasinya tersebut Si bapak tua ini Narasinya itu Seolah-olah menyalahkan pemerintah Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu Semuanya salah teman-teman Oke jadi langsung saja saya tunjukkan videonya buat teman-teman Ini dia video Resim ini resim paling berensek Diadab Amuradul ugal-ugalan brutal kepada rakyat Kita lihat kawan-kawan di Moroali Dirampas haknya kita lihat petani-petani yang ada di Kalimantan Dirampas tanahnya Petani-petani sawit di Sumatera dirampas tanahnya Nelayan-nelayan tidak bisa nelayan melaut Karena kehabisan solar Terus rakyat Kemudian ketika penghasilannya kurang Malah dipajakin Sementara korupsi dibewasin Bagaimana begitu banyaknya Penindasan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh resim kepada rakyat Indonesia Dan itu perlu bangkitkan perlawanan kita Sebagai kaum progresif revolusi dari hari ini Untuk bangkit melawan Segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh resim Jokowi Yang selalu membuat kebijakan yang ugal-ugalan brutal dan amuradul Harusnya dia mensejahterakan rakyat Mencerdaskan rakyat Menjaga tumpah darah rakyat Indonesia Malah sebaliknya Menindas rakyat Memiskinkan rakyat Memikin tolong rakyat Indonesia Dengan membangun opini-opini sesat Bahwa para pencipta kerja itu Sudah sesuai dengan konstitusi Ini yang harus kita lawan Oke teman-teman Jadi itu dia videonya Jadi menurut saya Ini tuduhan yang sangat membabi buta Jadi tuduhan dari pria ini Menurut saya tuduhan yang sebenarnya justru Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh presiden Jokowi saat ini Kalau menurut beliau Pijakan dari pemerintah saat ini ugal-ugalan Menurut saya tidak seperti itu Karena setiap kebijakan pemerintah Sudah pasti melalui kajian-kajian yang panjang Melalui tahapan-tahapan Tidak mungkin Pemerintah itu mengeluarkan kebijakan Tanpa mempertimbangkan efek sampingnya Dampaknya untuk masyarakat Sudah pasti mereka itu mempertimbangkan Dampaknya itu untuk masyarakat Jadi kalau beliau bilang Bahwa ugal-ugalan kebijakan pemerintah saat ini Menurut saya Pikiran mereka ini yang ugal-ugalan Kemudian Dalam orasi beliau Beliau juga mengatakan bahwa Resim Jokowi ini membuat rakyat semakin miskin Dari awal Indonesia merdeka Dari presiden pertama sampai sekarang Jokowi memimpin Rakyat yang kelas menengah ke atas Dan rakyat yang kelas menengah ke bawah itu Sudah ada dari era presiden pertama Tapi rakyat itu tidak pernah mengeluh Rakyat itu tidak pernah mengeluh ke pemerintah Bahwa kami miskin dan lain sebagainya Karena siapapun presidennya Masyarakat itu mencari Makanannya sendiri Pemerintah itu hanya sebagai Pengambil kebijakan saja Kalau pemerintah itu membuat rakyat miskin Makan tidak akan ada pemerintah di negara Indonesia ini Karena pemerintah itu memperhatikan rakyat Apalagi di resim Jokowi saat ini Jokowi sangat memperhatikan rakyat Makan tingkat kepercayaan publik Masyarakat kepada presiden Jokowi itu sangat tinggi Jadi kalau dia bilang Jokowi ini membuat rakyat susah Pajak itu diambil dari rakyat miskin Menurut saya orang ini sebenarnya Orasinya ini sangat menggebu-gebu Tapi tidak objektif Pemerintah itu mengambil pajak dari masyarakat Itu untuk siapa? Pengambilan pajak dari masyarakat itu Kembali lagi untuk masyarakat Bukan untuk keperluan pemerintah Tetapi untuk keperluan masyarakat Untuk membangun daerahnya masing-masing Jadi kalau membuat statement bahwa Resim ini membuat rakyat semakin susah Dan tolol dan lain sebagainya Menurut saya Mereka-mereka inilah yang membuat rakyat Indonesia ini menjadi tolol Narasi-narasi dangkal mereka Pemikiran-pemikiran bodoh mereka inilah Yang membuat rakyat Indonesia itu tidak pintar Jadi jangan asal menuduh sembarang terhadap pemerintah Tanpa data dan tanpa fakta Kalau Anda bilang di Kalimantan sana Petani sawit diambil lahannya Kemudian nelayan tidak bisa Lagi untuk turun laut Buktikan fakta-faktanya Buktikan data-faktanya Jangan hanya asal berbicara Kalau Anda hanya asal berbicara Maka anak SD pun bisa mengarang cerita Bukan Anda saja yang bisa mengarang cerita Jadi kalau Anda itu benci terlalu dengan Presiden Jokowi Dengan resim saat ini Ukur-ukur kebencian Anda Karena Apa yang Anda katakan itu berbanding terbalik Dengan yang masyarakat rasakan Justru di era Presiden Jokowi inilah Indonesia itu dibangun Di era Presiden Jokowi sekarang inilah Rakyat Indonesia merasakan yang namanya Presiden Berbeda dengan Presiden-Presiden sebelumnya Pemerintah-pemerintah sebelumnya itu hanya memperkaya diri sendiri Mempentingkan kelompok mereka Berbeda dengan Presiden Jokowi Jadi kalau Anda membuat tuduhan seperti itu Lihat lagi apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk negara ini Bukan hanya asal bacot tanpa berdata dan fakta Bacot itu harus sesuai data dan fakta Buktikan ke masyarakat Buktikan ke rakyat Indonesia Bukan hanya berbicara Berbusa-busa Tetapi tidak ada fakta dan data Jadi saran saya Kalau mau mengkritik pemerintah Mengkritiklah dengan data dan fakta Bukan tanpa data dan fakta Terima kasih telah menonton!